Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Sunday Study Channel Sudah lama tidak upload video Karena ya kesibukan Pemilu 2019 teman-teman sudah tahu Dan juga kampus saya sekarang sedang Melaksanakan UAS jadi Memang baru sekarang Bisa upload video Dan insya Allah pada Video kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana sih lembaga KUIKON bekerja Sehingga ya penasaran Pasti teman-teman penasaran kenapa sih Kok bisa menghasilkan angka segitu Nah saya akan membagikan Bagaimana sih sebenarnya Lembaga KUIKON itu bekerja Tapi sebelum itu jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe Channel ini Semoga agar bisa bermanfaat Untuk masyarakat Terima kasih Next to video Kita semua masyarakat Indonesia telah melaksanakan Event yang sangat luar biasa Event besar Itu kan Pesta Demokrasi Yang telah dilaksanakan pada 17 April 2019 Yaitu Pemilu Pemilu 2019 Dan pastinya Masyarakat Indonesia penasaran Siapa sih yang akan menang Siapa yang akan menduduki kursi legislasi Untuk Periode sekarang Terutama Yang paling Yang menurut saya paling wah itu Ya pemilihan Presiden Siapa yang akan menduduki Kursi presiden Seperti dan wakil presidennya Nah Pasti ya saling Saling menang Saling ingin menang Menyatakan ini menang Itu menang Semuanya menang Dan siapa yang Akan menang Tidak tak Untuk menjawab dan meladani rasa penasaran itu Maka ada suatu lembaga yang memang Dia ingin berperan Itu membuat Lembaga KUIKON Lembaga KUIKON Prediksi Prediksi siapa sih yang akan Nanti menduduki kursi presiden Seperti itu Nah KUIKON ini bisa disebut Ya hitung cepat Untuk Yang mengetahui siapa sih yang akan nanti Jadi presiden Pada video kali ini Saya sudah sampaikan bahwa kita akan Mengupas Bagaimana sih sebenarnya Lembaga KUIKON itu bekerja Lembaga KUIKON itu bekerja Seperti apa Mungkin teman-teman penasaran Kenapa sih bisa menghasilkan angka tersebut Gitu kan Menghasilkan angka tersebut Dari mana gitu Bagaimana kerjanya Nah maka terus Tonton video ini Nah mungkin teman-teman Sudah tahu ya Setelah pemilihan umum Ada lembaga KUIKON Yang memenangkan presiden 01 Ada juga yang 02 Sehingga Masing-masing kubu Mengklaim bahwa dirinya Menang gitu kan Menang Lembaga KUIKON ini Saya menang Nah saling Mengklaim Siapa sih yang menang Seperti itu Nah ini Menjadi Pertanyaan gitu kan Sebenarnya Mana sih yang benar gitu kan Siapa yang menang gitu kan Nah memang ada KUIKON yang Memang Menurut saya Ini membuat tersahat gitu kan ya Mengklaim saling menang Dari Lembaga KUIKON Ya padahal Gimana sih Cara kerja KUIKON itu Seperti itu Dan Kedua kubu ini Ya berharap kepada Lembaga KUIKON ini Benar Seperti itu Dan Ya memang harus ditelusuri Bagaimana sih Cara kerja KUIKON ini Untuk menjawab pertanyaan ini Haruslah tahu Bagaimana sih sistemnya Sistem kerja Lembaga KUIKON itu Nah Teman-teman Lembaga KUIKON ini Ya Pada intinya Dia menggunakan Metode Atau sistem Yang bernama Sampling Ya Intinya mengambil Sample Ya Sample Dari Berbagai daerah Seperti itu Jadi contohnya Misalkan di suatu kota Di suatu kota ini Dia memiliki beberapa kecamatan Memiliki beberapa desa Gitu Nah itu Hanya diambil Beberapa 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 saja gitu Dari setiap kota itu Dari setiap kota Dia hanya Mengambil Beberapa kecamatan Gitu Mengambil Beberapa kecamatan Dan dari beberapa kecamatan itu Hanya Diambil beberapa desa Dan dari beberapa desa itu Hanya diambil Beberapa TPS Nah jadi Nanti Sudah ditemukan TPS yang mana Yang akan menjadi target Nanti lembaga KUIKON itu Mengirimkan utusan Gitu kan Mengirimkan utusan Atau relawan ya Untuk Hadir ke sana Bagaimana Jalannya Pemilihan Dan bagaimana hasilnya Nanti Biasanya disertakan foto Biasanya melalui SMS gitu Langsung di SMS Ke admin Nah apabila ada hasilnya Langsung dikirimkan Ke adminnya Jadi admin nanti Di proses Siapa nih yang Umbut Nah sebenarnya Lembaga KUIKON itu Memang Simple Simplenya hanya Seperti itu Nah sebenarnya Kenapa sih lembaga KUIKON Hanya mengambil Seperti itu Kenapa gak semua daerah gitu Atau kenapa Gak semua TPS Karena Memang Banyak sekali faktor Banyak sekali faktor Kenapa Hanya menggunakan Metode sampling Karena Ya terutama Dana Ya dana Dana memang harus Mencuk Butuh banyak Dan harus teman-teman Ketahui bahwa KUIKON ini Memang lembaga independen Lembaga independen Sehingga Ya kalau dana Berarti Dia harus mengambil sendiri Tidak bisa Ya tidak bisa Ngambil dari pemerintah Nah semakin banyak Relawan gitu kan Kalau misalkan Mentargetin banyak tempat Ya semakin banyak Relawan Maka dana Yang dibutuhkan pun Semakin banyak Setelah Memiliki hasil Sudah memiliki hasil Maka Hasilnya sudah ditemukan Nah nanti Lembaga KUIKON ini Menjual Menjual hasilnya Biasanya ke Televisi-televisi Gitu kan Nah itu menjual Hasilnya Gitu Menjual Hasilnya ke Lembaga televisi Supaya bisa Disiarkan Sudah ada beberapa Nama yang memang Disepakati oleh KPU Dan banyak juga Yang ditampilkan Di televisi Itu Ya prosesnya Memang hanya Seperti itu Menggunakan Metode sampling Nah makanya Apabila teman-teman Menemukan Suatu lembaga KUIKON itu Tidak akurat Ya memang Sangat Ya memang Sangat mungkin Sangat mungkin Tidak akuratnya Lembaga KUIKON Lembaga KUIKON ini Ya memang Sangat mungkin Karena Ya itu Menggunakan Metode Sampling itu Ya hanya Ya Kebetulan Misalkan di TPS Hanya menangkan 01 Atau kebetulan Menangkan 02 Gitu kan Memang Sampling Lembaga KUIKON itu Seperti itu ya Menggunakan metode sampling Jadi memungkinkan Sekali Sangat Ya bisa saja Tidak akurat Seperti itu Tidak benar-benar Sesuai dengan Di TPS Terlebih lagi Apabila Si lembaga KUIKON ini Memihak kepada Salah satu paslon Seperti itu Jadi Ya sangat mudah Dirubah datanya Seperti itu Jadi sebelum Disiarkan Sebelum ditayangkan Lembaga KUIKON ini Memproses dulu Baru dijual Seperti tidak Tidak benar-benar real Dapat langsung Diberikan Tidak Harus diproses dulu Ya maka Kalau apabila Lembaga KUIKON ini Memihak Ya bisa saja Bisa di edit Gitu kan Bisa di edit Sangat mudah Nah menyikapi Ini Ya masyarakat Indonesia Harap bersabar Kita menunggu saja Keputusan real KUIKON Dari KPU Terus Mengawasi Terus mengawasi Jalannya Penghitungan Jangan sampai Tersulut emosi Gara-gara KUIKON Lihat Kok yang menang ini Kok yang menang ini Membaga KUIKON Jangan sampai Tersulut emosinya Dan Menurut saya Mengklaim Langsung menang Itu Ya kurang baik juga Tunggu saja Hasil real KUIKON Nah bagi masyarakat Yang mendukung Salah satu paslon Maka Buktikan dukungan Kalian Gitu kan Dengan Ya menjadi Ya mengawal terus Perhitungannya Seperti Jangan sampai Ada kecurangan Yang terjadi Karena memang Sangat Rawan sekali Ya Sangat rawan sekali Orang yang ingin Berbuat curang Gitu kan Dalam pemilihan ini Dan luar biasa Karena pemilihan ini Ya menentukan Lima tahun ke depan Seperti apa Gitu kan Jadi sangat memungkinkan Ada orang yang ingin Berbuat curang Maka dari itu Kita sebagai masyarakat Indonesia harus Bisa mencegah Hal tersebut Nah dengan harapan Ya pemilih 2019 ini Berjalan dengan lancar Seperti dengan lancar Dengan baik Tidak ada Gangguan Seperti itu Karena ya Apapun bentuk kecil Yang kita lakukan Untuk Yang mesejahterakan Negara ini Membuat Negara aman ini Allah pasti akan Memberikan kebaikan Kepada kita Jadi Allah itu Ya pasti melihat Apa yang Kita perbuat Ketika kita Berbuat baik Allah pun nanti Akan memberikan Kebaikan kepada kita Tapi kita Berbuat buruk Maka Allah pun akan Memberikan keburukan Kepada kita Jadi Teruslah Berbuat baik Ya usaha Bagaimana Pemilih ini Berjalan dengan lancar Seperti itu Nah mungkin Itu untuk Video kali ini Semoga Bermanfaat Semoga teman-teman Setelah nonton ini Mendapatkan Pengetahuan Mengenai Bagaimana sih Lembaga Klikon bekerja Seperti itu Menambahkan dari itu Apabila teman-teman Merasa ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan share Dan tentunya Buat teman-teman Yang sudah nonton Jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Dukung terus channel ini Supaya bisa upload Banyak video Yang bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax